Kantor Pemerintahan Daerah Khusus, Pemdasus, untuk Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, atau yang disebut Balai Kota akan mulai dibangun tahun 2023 ini. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Sylvia Halim menyampaikan untuk lokasi pembangunan Balai Kota ini bertepatan di kawasan titik 0IKN, Kalimantan Timur. Adapun saat ini, ia mengimbuhkan, tengah masuk dalam tahap desain oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemen PUPR. Pembangunan Balai Kota ini, kata Sylvia, akan diselesaikan secara bertahap atau Maltius. Tapi yang pasti, targetnya juga di Agustus 2024, sudah ada satu bangunannya, dari Balai Kota IKN, yang sudah jadi, ucapnya. Sehingga kita sudah bisa mulai berkantor dan beroperasi dari sana, Balai Kota yang bertepatan di kawasan titik 0IKN, sembari kita meneruskan pembangunan, infrastruktur IKN, tahapan selanjutnya, urainya. Pembangunan Balai Kota IKN tersebut, akan terdiri sekitar 6-7 lantai. Dengan menyesuaikan konsep desain sebagai standar gedung hijau dan gedung pintar. Selain itu, Sylvia menguraikan, bangunan Balai Kota ini akan mengadopsi transformasi work from anywhere. Di mana, bisa berinteraksi sekaligus bekerja juga yang tidak harus dalam ruangan kantor atau gedung. Jadi akan lebih diperbanyak area-area terbuka, area publiknya, untuk mengurangi kebutuhan AC. Tapi intinya ada energi konservation, ada energi sumber terbarukan juga, terangnya. Demikian pembangunan Balai Kota IKN ini, estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 400500 miliar secara keseluruhan. Sebagai informasi, nantinya seluruh tempat pelayanan publik akan diintegrasikan tergabung dalam satu gedung Balai Kota IKN tersebut.